Namun tiba-tiba datang seseorang yang memarkirkan mobilnya di belakang truk. Dan ternyata itu adalah Tole, rekan Melon saat mencuri berlian 2 tahun yang lalu. Mereka pun melakukan perdebatan di sana mengenai bagi hasil uang berlian itu nanti. Setelah kemudian, tiba-tiba lah datang Dekon sambil menodongkan senjatanya. Dekon pun mengambil berlian itu dari tangan Melon. Namun tiba-tiba truk itu dibawa oleh sebuah keren magnet menuju tempat Jane Leflour berada. Begitu sampai peranak buah Leflour meminta mereka untuk keluar dari truk. Leflour pun bertanya kepada sang sopir kenapa ia membawa orang ke sana. Sang sopir mengatakan kalau ia tidak bisa membawa menarkobanya seorang diri. Leflour lalu menaruh curiga kepada Melon. Sebab meskipun Melon terlihat seperti seorang kriminal sejati, Leflour bisa mencium aroma polisi dari dirinya. Leflour lalu mengatakan jika Melon benar-benar seorang kriminal dan bukan seorang polisi, Leflour memintanya untuk menembakkan pistol ke arah si Dekon. Tanpa ragu, Melon pun langsung menembak lengan si Dekon.